Oke Ibu Mie nya dong Saya kering, kuahnya dipisah Saya nyob Pangsitnya 2 Nyobain Baso 2 Loh ini tukang mie Ada sate ini gimana ceritanya ini Satu tusuk berapa Satu tusuk senurah 2,500 2,500 Oh semua serba 2,500 Oke ini unik juga nih Saya nyobain Telur sama Kulitnya Oke ini Mie Saya enak ini jualannya ngumpet begini sih Di daerah mana ini Oh daerah Tanggul Bakti Di Tanah Pasir ya Nah kalau lu mau Nyobain Mie Ayam Monogiri Di Tanggul Bakti Tanah Pasir Kebetulan gue lewat Nah Kalau mie nya Satu porsi berapa Bu? 12,000 Nah kalau sama pangsit 2 Baso 2 Masa t2 jadi berapa? Jadi 20,000 20,000 Oke Oke Buahnya pisah Bu ya Mbak Mie nya kering Kita nanti lihat tekstur Mbak Mie nya Itu ayamnya Gue sih pernah sekali Menyoba disini Enak Tapi gak gue kontenin Si emasnya yang lainin Itu pun hujan-hujan Oke Ini Bami cukup enak ya Nah sekarang gak kontenin Udah berapa lama jualan Bami Mbak? Saya dari tahun 87 87 Ya tapi nih Sama di Kuara Karang Oh Tahun 2015 Sama di Kusul Oh 2015 Berarti kesini udah 9 tahun ya Tapi total jualan Bami Udah berapa tahun? Dari tahun 87 37 tahun dong Gila jualan Bami 37 juta tahun Wah si emasnya udah 40 tahun Ini suami saya Woi Ini suaminya ya Berarti ini ya pemilih Dari Bujangan ya Saya ini umur Viro mas Saya ini umur Viro Kok 60 masih 6 sih kelihatannya Sehat begini Resepnya apa? Pikiran tenang gitu Oh pikiran tenang aja gitu Istri gak dua kan? Hah? Pangan satu Oh satu aja ya Oh iya iya Katanya hatinya tenang Merkau duitnya oke Nek Radu duit Momen Tekstur minya ini agak beda ya Iya Karena begitu diri Oh bikin sendiri Kecuali emang basuh gak Karena Penandanya gak ada Gak ada lagi Gak bisa Oh gitu Pak Minya bikin sendiri Gak pake pengawet berarti ya Gak Kalau sehari tuh Habis berapa kilo itu Bu? Apa Bapak Sekitar 4 kilo 40 tepung 40 kilo tepung 40 kilo tepung Waduh Waduh Oh Dua-duanya jualan Weli-weli Mantep Ya Bapak Minya Memang pabrikan wajar Karena ya Satu gak banyak ya Jadi lebih simpel Pesen Bakso Frozen gitu loh Nah Pantap Oke boleh Waduh Ayamnya dikasih banyak Ini sih Murah meriah ini Mantap Nanti kita Review rasanya ya Oh Saya sih gak suka tulang Oh yaudah Tanggung masuk Oh dia ada kuah Tulangnya lagi Kalkal dunia Oke Jadi kalau pesen online Bisa gak Bu? Bisa Oh mesti datang ke sini ya Oke Penampakannya seperti ini Nanti kita cobain rasanya seperti apa Sudah dikasih sate kulit sama sate telurnya Segini 20 ribu Menurut gue sih ya Worth it ya harganya ya Oke kita cobain kuahnya Ya ini belum diapa-apain Beli sambur apa-apa Kalau kuahnya udah enak ya Sisanya ya pasti enak Kuahnya Rasa kaldu ayamnya itu terasa banget ya Sekarang kita Kita nyobain Mie-nya Ini mie-nya buatan sendiri Dan cobain ya Ini belum diapa-apain Nanti kita Tambahin lada Sambal Saus Sambal Asak minyak, minyaknya wangi enak, masalah ayamnya, sekarang kita tambahin lada, tadi sudah dikasih, bahkan sudah ada ayam lada. Nah, kita lihat, ini sausnya kayaknya ada. Sausnya ada, ada, cita rasanya sedikit asam, sedikit pedas, jadi ini saus agak lumayan, ya bukan yang terlalu murah harganya, kita tambahin sambalnya, sambalnya kental nih bro. Nah, cukup, kalau kurang nanti bisa nambah, kita aduk dulu, kita aduk dulu biar menyampur. Tuh, wanginya kecium ya, hmm, wangi ayamnya, tahu ayamnya ya. Nah, setelah kita saus sambal lada, kita cobain, tapi kuahnya kita cobain dulu nih, setelah dipakai lada nih. Sambalnya mantep, pedas, dan rasa minyaknya jadi enak. Wah, mantep guys, kuah kaldu ayamnya, rasa banget kaldu ayamnya. Sekarang kita cobain dulu nih. Sambalnya mantep, pedas, dan rasa minyaknya jadi enak. Sekarang kita cobain ayamnya. Ayamnya tuh sebagian. Hmm. Ada manis, tekstur jahenya juga ada. Nah, rasa jahenya dan ayamnya enak guys beneran. Ayamnya enak. Hmm. Kalau lu doa yang pedas, sambalnya lu tambahin tuh enak. Hmm. Ya, sini juga mantep, nggak terlalu matang. Setengah, jadi enak, kerancas-kerancas gitu ya. Hmm. Dikasih lagi tulang-tulang ayamnya. Hmm. Jadi ingat masak, seseres yang dikasih ayamnya. Hmm. Hmm. Kita cobain kulitnya. Hmm. Kulitnya juga enak. Hmm. sekarang kita cobain vaksinnya vaksinnya juga enak dalamnya itu kayak dikasih bumbu apa ya coba kita buka dulu jadi biasanya di tengah-tengah vaksin itu ada biasanya akan dikasih ayam gitu ya ini dia ayam sama campur bumbu apa gitu enak banget enak tak surminya itu tebal-tebal dia bikin sendiri jadi enggak kering kalau mau lu mampir di daerah tanah pasir pinggir tanggul nanti gua kasih alamatnya di bawah gak bisa beli online lu mesti dateng kesini lu harus nyobain enak sampai ketemu lagi dengan vlog kuliner kasih lainnya mangel rupuk banyak tuh ya satunya mungkin dua ribu ada yang tiga ribu asyok kesapa kejauian sampai ketemu lagi